Intro Masih dalam kajian 300 dosa-dosa yang sering dianggap remeh oleh kaum wanita Masuk pada yang ke-19 berjabat tangan dengan lelaki bukan mahram Telah kita bacakan sebelumnya Apa kata Rasulullah SAW Inni la usafihun nisa Inni la usafihun nisa Ketika Rasulullah SAW ditanya Kenapa engkau tidak mau berjabat tangan dengan wanita ya Rasulullah Atau dengan kami kata ibu ibu Maka Nabi SAW bersabda Ini hadis yang didapatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad Inni la usafihun nisa Sesungguhnya aku tidak akan pernah berjabat tangan dengan kaum wanita Innama qawli limiatim ra'atin ka qawli limra'atin wahidah Yang aku katakan kepada seorang wanita sama dengan kepada seratus wanita Sama Mau satu mau seratus sama Pokoknya wanita laki-laki tidak berjabat tangan Imam Bukhari Mereka dari Bunda Aisyah RA Bahwa dulu Nabi SAW membayangkan kaum wanita Dengan mengungkapkan ayat ini La yushirikna billahi shay'ah Itu surat Al-Mumtahanah Mereka tidak mensyirikan Allah SWT Apa kata Bunda Aisyah Setelah Nabi membacakan itu ayat Tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun Yang tidak berada dalam kewenangan beliau Selama bukan istri Selama bukan muhramahnya Beliau tidak mau berjabatan tangan dengan wanita asing Nah Pelajaran Yang diputuskan dalam perkara ini adalah Semua yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW Selama tidak ada pengkhususan untuk beliau Maka pelajaran itu atau hukum itu berlaku untuk seluruh umat Umat Nabi Sampai hari kiamat Khusus yang dikhususkan untuk Nabi Hanya beberapa hal saja Seperti tahajud Wajib khusus untuk beliau Seperti Bolehnya menikah lebih dari empat Hanya khusus untuk beliau Ada dalil yang mengkhususkannya Sementara Di luar apa yang tidak ada dalilnya Maka berarti itu berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW Dan Dari Maqil bin Yasar Nabi SAW bersabda La ayyuta'ana ahadukum bimakhiyotin min hadid khairul lahu min ayyamussamratan la tahilullah Bahwa Salah seorang dari kalian tangannya ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik Daripada ia bersentuhan dan berjabatan tangan dengan wanita yang wanita itu belum halal untuknya Kenapa dikatakan laki-laki disini Karena umumnya pada para wanita Mereka tidak akan memulai Biasanya nih Yang memulai adalah kaum lelaki Ini umumnya Walaupun zaman sekarang mulai beransur-ansur wanita sudah mulai agresif Mereka yang duluan menjulurkan tangannya Tetapi pada umumnya wanita tidak akan menjulurkan Laki-laki Atau ketika dia berhadapan dengan wanita yang jahilah Dimana dia yang menjulurkan tangan Dan si lelaki tetap ingin ingat ini hadis Bahwa tangannya ditusuk dengan jarum dari besi Itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya Baik ibu-ibu yang kami muliakan Hari ini karena tuntutan pekerjaan wanita-wanita kerja di kantor-kantor Wanita-wanita kerja di toko-toko di mall-mall Wanita kerja sebagai marketing, sales Wanita bekerja sebagai resepsionis Wanita bekerja sebagai pramugari Wanita bekerja sebagai pekerjaan wanita Dan termasuk gaya modern hidup jahiliah sekarang ini Menjadikan wanita-wanita sudah menganggap biasa ini Remeh saja mengenalah berjabatan tangan dengan lelaki Ibu-ibu yang kami muliakan Sudah menyebar tidak ke tangan ibu-ibu? Video tentang anak-anak SD 1 SD Yang lelaki dan wanita melakukan adegan-adekan yang hanya wanita-wanita pelacur yang mau melakukan itu Dan itu di depan kawan-kawannya serentak mereka melakukan semua Gaya-gaya yang benar-benar dihina Bahkan seorang wanita dengan suami pun belum tentu akan mau melakukan gaya-gaya itu Dan mereka serentak melakukannya Setighfar kami menyaksikannya Anak SD melakukan itu gaya Seperti seorang profesional Lelaki-lelaki wanita kecil-kecil Mungkin menurut kami usia-sia 4 atau 4 atau 5 Ilikas 5, kas 4 SD Yang melakukan itu Keterlaluan Nah, dimana letak otak orang yang nyoting Dimana lagi letak orang sepertinya dikumando Dan anak-anak itu menikmati Baik, itu yang saya maksudkan Makin kesini makin rusak Makin kesini makin rusak Selanjutnya yang ke-20 Dari mana itu anak-anak ibu Bisa menyaksikan, bisa meniru adegan-adegan itu Kalau bukan dari media Siapakah yang paling bertanggung jawab pertama sekali Pemerintah Pantesan kalau pemerintah Nanti paling banyak di dalam neraka Allah SWT Karena melalui Kepemimpinan mereka Umat menjadi rusak Lalu siapa yang paling bertanggung jawab berikutnya Para orang tua Ulama bagaimana Ya ulama yang menyimpangkan Menyesatkan umat bertanggung jawab Tetapi ulama yang tegas tetap menyampaikan Ibu-ibu yang kami muliakan Kita lanjut yang ke-20 Mengucapkan salam kepada lelaki Tidak boleh Sudah kita uraikan sebelumnya ini Mengucapkan salam kepada kaum lelaki Tidak Tidak boleh Para ulama mengatakan Wanita tidak menyampaikan salam kepada kaum lelaki Apabila sang lelaki menyampaikan Salamualaikum kepadanya Cukup jawab sendiri Ya Cukup jawab sendiri Waalaikumsalam Tidak usah Waalaikumsalam Ketika dia mengucapkan salam Sini lelaki Kan wajib malah salam kan Maka jawablah Waalaikumsalam Selesai Baik Berarti ini dirubah Ustaz Bagaimana kalau kita nelfon Kita tidak tahu kalau yang nelfon itu lelaki Kemarin sudah kita jawab Ya Sebagai adab secara umum Bismillah Assalamualaikum Ya Dan ada adabnya kalau bicara Apakah dia lelaki Asing yang kita kenal Atau yang tidak kita kenal Ada adabnya Adabnya adalah bicara dengan Sepatutnya saja Ayah patut sampaikan Cukup sampaikan itu Tanpa ketus Tanpa jutek Ya Tetapi to the point Tidak berlemah lembut Ini perlu diingat Jangan kamu merendah-rendahkan suara kamu Kan begitu kan Jangan kamu merendah-rendahkan suara kamu Baik Saya rasa Pemahaman kita tentang masalah ini sudah sama Karena ini sudah kita uraikan sebelumnya Terus yang ke-21 Berlemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya Apalagi sekarang sudah ada pon sex Ibu tahu pon sex Ya Ada nomor-nomor tertentu yang dibagi-bagikan Dimana khusus melayani pembicaraan wanita yang menelpon Jadi kalau ada laki-laki yang menelpon Wanita yang mengangkat dengan suara yang dilemah lembutkan Dengan kata-kata yang sudah dipilih Yang akan bisa membuat laki-laki ini terpesona Terkesima Terhipnotis Dengan indahnya itu suara Ditambah lagi kata-kata yang bisa membuat laki-laki ini terangsang Wallah ini najis penghasilannya Najis penghasilannya Haram Si wanita telah berzina Zina yang dilakukan wanita ini adalah zina Zina lisan Zina bibir Dan wanita ini akan ditusuk mulutnya Dengan besi panas yang sudah membara dalam neraka jahannam Penghasilannya adalah haram Sementara kita-kita Adab berbicara kepada kaum lelaki adalah Fala Takhdu'na Minal qawl Janganlah kamu merendahkan suaramu Jika bicara dengan kaum lelaki Maka janganlah kamu melemah lembutkan Serta memilih bahasa-bahasa yang Menyejukkan hati Cukup suami saja menikmati itu Kata-kata kita yang lemah lembut tetap kita pelihara Bu Karena itu ciri khas ibu-ibu ya Tapi itu hanya untuk suak Suami Dan untuk kedua orang tua kita Untuk kedua mertua kita Itulah yang pantas untuk mendengarkan kelemah lembutan kita Karena Ciri khas aurat ibu dalam hal suara adalah berlemah lembut bicara Kemudian Indah kosa kata yang dipilihkan Ini indah untuk para tamu-tamu hotel Resepsionis tidak tanggung santiannya pak Bu Apa yang bisa dibantu Tuhan Ada yang bisa kami lakukan segala macamnya Lemah lembut sekali Apalagi para para mugari Dengan segala macam model senyum mereka bagi-bagikan Secara free dan gratis Baik orang datang baru masuk Orang mau keluar Sementara Dia melayani para tetamu-tetamu Tamu-tamu pesawat yang ada Dengan penuh kegembiraan Dengan penuh keceriaan Blah-blah-blah Suaminya di rumah gak keurus Terima kasih semalam Terima kasih.